Indonesia tanah kelahiran Kader Partai Perindo Sulawesi Tenggara Merayakan kegembiraan dengan konvoy motor Menyambut ketum Partai Perindo yang hadir Di Kendari, tepat di hari ulang tahun Perindo ke-9 Hari Tanu Sudibyo Datang untuk memimpin rapat konsolidasi DPW, DPD, dan Calek Melanti ke pengurusan baru DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara Di bawah kepemimpinan Insinyur Afdal Meresmikan kantor badan pemenangan pemilu, Bapilu, dan alat berat eskavator Partai Perindo Sekaligus menyerahkan bantuan ke robak Perindo Sulawesi Tenggara Menutup rangkaian konsolidasi Partai Perindo selama 3 hari 6 hingga 8 Oktober 2023 di 6 provinsi Ini provinsi yang ke-29 dari 38 provinsi di Tanah Air Dan ini kunjungan terakhir dalam 3 hari ini Setelah ini balik ke Jakarta Nanti kekurangannya yang 9 provinsi lagi akan kita lanjutkan Setelah pemilihan Cawabres Kehadiran Haritanu Sudibyo disambut hangat masyarakat saat meresmikan kantor Bapilu Dan alat berat eskavator Yang akan digunakan untuk membantu lahan pertanian Dan membuka akses jalan di daerah terpencil untuk masyarakat Partai Perindo Sulawesi berkomitmen penuh Dalam membantu dan membangun masyarakat Siap 100% menghadapi pemilu 2024 Dengan target kursi di Sultra 1 untuk DPR RI 5 hingga 7 kursi di DPRD Provinsi Dan 50 hingga 70 di DPRD Kompaten atau Kota Saya lihat di Sultra ini luar biasa Dengan ketua baru ya Bunga Udal ini sangat militan Dan sangat terencana kerjanya Pakai konsultan juga Jadi saya lihat sendiri Ada rumah pemenangan juga Bapilu Untuk memenangkan di Sultra Jadi sangat-sangat siap Secara data siap Secara sosialisasi kegiatan luar biasa Secara kualitas caleg juga luar biasa Saya yakin Sultra bisa memperoleh 2 digit Baik di DPR RI Provinsi maupun di Kabupaten dan Kota Di Kota Kendari Ketum Partai Perindo Haritanu Sudibyo Menyerahkan bantuan gerobak untuk pedagang kecil Gerobak Perindo menjadi simbol perjuangan partai Bernomor urut 16 ini Dalam menjejaterakan masyarakat di tanah air Karena kita yakini bahwa Indonesia itu bisa maju Dalam arti yang sesungguhnya Kalau kita mampu menciptakan mesin-mesin baru Yang tadinya belum produktif menjadi naik kelas Sehingga bersama-sama dengan mesin ekonomi yang ada Memajukan Indonesia ke depan Karena tantangan ke depan itu Kita mengalami bonus demografi Jumlah penduduknya makin banyak Masif tambah 40 juta Jadi kita harus mampu ke depan itu Menyiapkan lapangan kerja yang masif Kita harus mampu menyiapkan layanan kesehatan Pendidikan yang masif Juga mungkin pangan Tidak mungkin komponen ekonomi yang hari ini Mampu untuk melakukan itu Jadi kita harus melakukan percepatan Produktivitas Masyarakat ekonomi lemah Yang dibawa untuk naik kelas Apa ini? Saya perlu Apa ini? Saya perlu Apa ini? Saya perlu Indonesia